Intro Halo pemiksa youtube Kembali lagi dengan saya Deus Belmont Di Gaming Classics channel saya seperti biasanya Dan kali ini kita akan Memainkan lagi permainan Overblood ya, kita melanjutkan Progres yang kemarin Jadi Langsung saja Kita load ya Kemarin kita sudah menemukan Yang namanya device untuk Gravitasi ya Dan langsung saja Kita load permainannya Oke disini dia Oke jadi ada semacam Kayak jurang gitu ya So you want me to go first huh Oke Kita Kayaknya sih Yang device untuk Gravitasinya Dipakai disini Siuuu People tunggu disana Oke people Kamu tunggu disana Hmm Ini beneran ya Untuk era 1997 Ini game keren banget Sempat lihat Cuma lucunya Yaitu Game bagus ini Kalah Stenar sama game yang mainstream Dan bahkan lucunya lagi Sempat nonton Review-review dari orang barat Yang bilang Game ini jelek Padahal ini bagus loh Lucu ya Yang bilang jelek Bila dibilang katanya Voice actor Voice actor Voice actingnya jelek Terus Grafiknya juga jelek Padahal untuk tahun 1997 Belum ada grafis Se-advanced ini Untuk game Survival Horror ya Resident Evil 1 Itu Bisa dibilang Mukanya gak sedetail ini Dan Apa namanya Dia masih menggunakan Pre-render background Main power service disrupted Insufficient power available for all systems Deactivate all non-essential systems Concentrating power to a single system Will allow temporary restoration of that system Notice Adjacent systems are linked And will switch between on and off Si denifel aja masih menggunakan Pre-render background Sedangkan ini game Sudah menggunakan 3D background Jadi udah bisa dibilang Advance lah Jadi dimana 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 jaman itu Belum ada game Survival Horror Yang ada platformer Oke Jadi udah termasuk Keren banget lah Ini Untuk era P1 Apalagi Era 1997 1997 Sebenernya ini Game nya rilis Pada 1996 Harusnya Ini Cuman gue main Yang versi English Itu 97 Versi Jepang Itu 96 Dan ini Udah keren banget Ini Oke Sekarang Kita kembali lagi Ke PIPO PIPO Are you still there? Are you still there? PIPO PIPO Tidak ada suara-suara gangguan Oke Kita pake lagi Ciuuuu Dia loncat dong Oke Disini Kalau gak salah Sebelum ini Kita pake disini dulu Ada item yang belum kita ambil Ini kaku Jadi Lebih enak kameranya Begini Dan Untuk game Untuk game era tahun 97 Belum ada Yang Satu game itu Punya Pilihan Mode kamera Jadi Kalau udah Fixed camera Ya Fixed camera Begitu ya Cinematic camera Ya disebutnya Kalau udah Cinematic camera Ya udah Cinematic camera Terus kalau udah Sekalinya FPS Ya FPS Jadi Gak ada pilihan Kalau ini Adapted person Kayak Resident Evil 4 Ada Cinematic Yang ganti-ganti Jadi kayak Fixed camera Dan Ada juga Yang FPS Jadi Bentar ya Kita coba Jadi Pencet L1 Itu untuk Mengganti Jadi FPS Keren banget Gitu Pipo Disitu Terus Satu lagi Ini Namanya Cinematic Ya Kadang dari atas Dia ganti-ganti Tapi kalau Enak Paling enak Ini Oversolder Ya Ayyayayay Idiota Cuma Masalah Kontrolnya Kadang-kadang Kadang-kadang Memang Era-era Tahun 90-an Clankiness Itu Sudah Menjadi Hal yang Biasa Gitu ya Kalau untuk Game-game Sekarang Kalau game Clanky Pasti Dikata-katain Gitu Malah Kalau Menurut saya Ini Kontrolnya Lebih enak Dibanding Residen Level 1 Yang tank Control Ya Ini juga Tank Control Cuma Karena Dia Dibantu Dengan 3D Bisa Jog Begini Gitu Kan Oke Yang bisa Masuk Cuma Si People Pastinya Teringat Sakit What You Do People Oke Apakah Kita Pisah Su Faridore Destroy Oh Iya Ada Jalan Yang Belum Kita Tempuk Kita Coba Saja Kesitu Ya Dalam 2000 Kadal bipolar Saja Dalam expectation Saja Set Tes P Christians kontrolnya udah keren banget ya begitu ambil itu bikin bikin serem gitu ya tugas kita adalah kali ini menyalakan supaya kita bisa naik ke eskalevator nah ini alarm gitu ya nah untuk ukuran PS1 udah keren banget lucu aja yang bilang orang-orang barat bilang game ini tuh jelek katanya apa padahal kalau dibandingin dengan game-game PS1 pada eranya udah keren banget ini coba eh survival horror kah yang bagus dari ini 3d nya belum ada pada era tahun itu musiknya juga luar biasa untuk eranya gitu ya musiknya mungkin buat kalian yang gak merasakan era-era film-film horror era 80-an gak ini musiknya horror gitu ya oh ini kayaknya pake gravitas ini oh ini oh 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 oke kita sekarang menggerakkan people ya Terima kasih, orang-orang. Aku ingat aku seorang goner. Dan itu sudah standar voice acting zaman bahwa. Mungkin kalau dibilang, oh julen, lihat zaman ya. Kita save dulu di sini. Terkadang orang itu nggak lihat target yang mereka review itu keluaran tahun berapa. Saya kalau dilihat untuk standar tahun ini, ya mungkin ketinggalan ya. Karena memang ini game zaman dulu sekali. Terkadang lucu gitu ya. Oke cerita ya. Ayo, terus berjalan, tidak ada apa yang akan kita takutkan. Apa yang terjadi padamu? Hmm... Kenapa kau begitu bergerak? Apa? Oh, bahaya. Gempah. Apa yang terjadi? Ada segala bantuan dan single yang mis counted? Kan, ini ada yang jelas merupakan. Saya ini ngerti berari하신 darurat. Kata diru. Pih, tip, 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 tip. Stripper, tip, 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 tip. Tentanya bedakan dulu channel ini. Evangelinya itu lebih panjang. Terpnegak terjadi dengan banyak tusis. einzel day musnah yang bisa dilakukan hal depan ini ya tangan. hanya iwan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati survival horror ada platformernya itu untuk jaman dulu itu belum ada ada sih dulu banget ya survival horror ada platformernya yaitu game kalau gak salah pitfall dan super nintendo dan itu 3d 3d platformer survival horror yang di ps1 itu hampir ya cuma ini doang ya mungkin galerians itu action against slash terus president evil ya cuma tank control biasa gitu ya oke nah ini kita rusak dulu ya takutnya loncatnya gak pas terus mati gitu ya oke kita sudah bermain 14 menit kita gak akan lebih dari 20 menit ya oke disini jangan sampai mati ya uh uh tanda dan gerindisi Terima kasih telah menonton Oh, dia muta kan? Oke, kita tunggu Atau ada recovery system complete? Oke Kita harus menyusul tipo ya Agak langki loncatnya Ini jangan lari Ini nanti finalilahi Oke Oke Kita sampai Dia dorong apaan? So, tugas kita menyalakan generator untuk cliff Sudah berhasil Nah, saatnya kita naik cliff Oke Nah, kita balik lagi ke sini Dan saja kita naik cliff Nah, kita balik lagi Oke, ini dia I've got to get out of here Before I'm in the same shape he is Waduh, itu tangannya ada itunya Oh, saya terinfeksi Oh, tidak terinfeksi Oh, tidak terinfeksi seperti yang mayat di situ Oh, tidak terinfeksi Oh, tidak terinfeksi Jika aku mengerti siapa aku, mungkin akan membantu aku memahami. Tapi sekarang, kuatnya sudah berada. Harusnya bergerak. Bergeraklah, jangan tinggalkan aku terlalu buruk seperti ini. Menyalakan elevator untuk ke floor berikutnya. Dan untuk di floor ini, kita akan melakukan di video berikutnya. So, itu dia akhir dari video kita kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa untuk pencet like-nya. Dan jika kalian sebelum subscribe, seperti biasa, pencet like, tombol subscribe, dan bell button untuk mendapatkan notifikasi setiap kita mengupdate video di channel kita. So, sampai berjumpa lagi. Adios Amigo!